Hai bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya udah klik video ini Mari teman-teman temenin saya untuk bikin sesuatu Untuk menu buka puasa hari ini ya teman-teman Saya mau bikin lontong tanpa isi tapi Rasanya tuh gurih banget gimana cara buatnya Nah ini setengah liter tuh jadinya banyak banget teman-teman Mana gede-gede banget gitu ya Nah ini saya udah punya setengah liter beras Sudah dicuci bersih ya beberapa kali dicucinya gitu ya teman-teman Dan kita mau tambahkan air Salam serai minyak goreng juga garam dan sedikit kaldu bubuk ya teman-teman Sesuai selera aja sih kalau bumbu ya Kalau saya tuh sukanya seperti ini Nah ini udah dijerang gitu ya berasnya Dan udah panas juga airnya ya teman-teman Kita aduk-aduk terus jangan ditinggal ya Nanti gosong bawahnya bun Dan saya tambahkan juga setengah bungkus santan instan ya teman-teman Dan kita diamkan sebentar lalu kita tumbuk-tumbuk menggunakan Ini ya ulekan Kalau saya adanya ini ya teman-teman Nyeri yang gampang aja ya Jadi ulekan dibungkus plastik lalu saya tumbuk-tumbuk ke sini ya Ke aronan si lontong ini ya teman-teman Tumbuk terus ya sampai agak halus gitu Tidak ada yang besar-besar butirannya ya teman-teman Ini mohon maaf suara saya belum enak ya Masih serak gitu ya teman-teman Oke lanjut lagi ke lontongnya Ini sudah selesai ditumbuk-tumbuk gitu ya Ini Kita bungkus daunnya udah layu ya Sisa kemarin bikin petes tahu Kemudian dibuang sayang daunnya Jadi kita manfaatkan buat bikin lontong Ini besarnya semau kita ya Segede lehim Kurang gede Biar Bapak Waragi jige Tanpa isi Tapi ini gurih banget Maling-maling Ini ngomong-ngomong daunnya sudah saya lapin ya teman-teman Cuman memang agak dekil gini karena udah layu gitu ya teman-teman Mau dibuang sayang ternyata bisa dimanfaatkan lagi untuk bungkusin lontong gini Saya tuh kalau buat lontong seperti ini Ingat ibu mertua saya teman-teman Ibu almarhum Dan beliau tuh suka banget buras gitu ya Kalau di saya tuh namanya ini buras teman-teman Buras tapi gak pakai santan gitu ya Hanya garam dan minyak goreng saja gitu Salam serai paling gitu ya Terus bikinnya ya sama seperti ini teman-teman Dulu masih harga berasnya murah seribuan satu ya teman-teman Tapi sekarang berasnya udah mahal Jadi kalau beli tuh dua ribuan satu gitu Itu pun kecil-kecil ya Segede jempol gitu ya teman-teman Ini kalau kita bikin gede-gede banget Ini udah jadi lontongnya ya Ini kita bikin setengah liter Jadinya banyak banget dan gude-gude-nya Masya Allah ya Ini makan satu puas teman-teman ya Kita tinggal kukus Kita udah siapin dandangnya Kita mau kukus ya Kita kukus kira-kira 40 menitan ya teman-teman Kita tutup Kita mau goreng tahunya ya teman-teman Ini untuk teman lontongnya Sedikit cerita ya teman-teman Ini tahu pemberian dari adik ipar saya teman-teman Kemarin tuh dia ngasih saya tahu Susu dua pak gini ya Dua apa dua pak gitu teman-teman Yang isinya 10 Tahu Tahu susu Ini enak banget teman-teman ya Dikukus pun enak Sebenarnya gak usah digoreng Tadi saya pengennya digoreng gitu ya Padahal lagi batu-batu Tapi setiap aja pengen digorengan ya Ini obat batu Biar teman-teman Udah matang semua tahunya Sekarang giliran goreng tempenya ya teman-teman Untuk teman lontong juga ini ya Kita mau bikin Mendoan Ini juga sampah pemberian dari adik ipar saya Tempenya ya Ini bagus banget teman-teman Meskipun beberapa hari tuh Gak tepat busuk tempenya ini Merk ini disini tuh Di tempat saya tuh paling bagus Dan tahan lama tempenya ya Tidak mudah busuk Dan rasanya pun enak gurih gitu ya tempenya Oke saya akan potong-potong tempenya Seperti ini Setipis kartu ATM ya Ini seperti di kampung saya teman-teman Kalau goreng tempe tuh Tempenya tuh tipis Tapi tepungnya banyak tebel Jadi mengingatkan saya Kepada kampung halaman ya Jadi goreng tempenya seperti itu Ditambah lagi burasnya tanpa isi gitu Lontongnya tanpa isi tuh Kayak di kampung beneran deh Ini mengingatkan saya ke kampung halaman Makan buras dan goreng tempe Teman-teman ya Oke saatnya kita menggoreng tempenya ya Oh iya tadi bumbu tepungnya itu Seperti biasa ya Tepung terigu Saya kasih bawang daun seledri Diiris-iris kecil Dan juga saya kasih penyedap Berasa kaldu bubuk Sedikit garam Dan juga ketumbar bubuk Dan kunyit bubuk ya teman-teman Kita campurkan secukupnya Sesuai selera kita Nah kita gorengnya seperti ini Seperti di kampung saya teman-teman ya Setipis ATM tempenya Tapi tepungnya banyak gitu ya Ini kita kalau beli Satuannya itu 2 ribuan ya teman-teman Ini tempenya gratis Tepungnya gratis Minyaknya gratis Tinggal goreng aja Tinggal maunya ya teman-teman Kalau kita mau olah-olah itu Sebenarnya lebih murah ya Pengeluaran lebih sedikit gitu ya Kalau beli kan Gak cukup 20 ribu ya teman-teman Harus lebih dari 20 ribuan gitu ya Kalau kita mau ngolah ya Lumayan lah Lebih murah harganya Dan mengenyangkan banget Mairit ya Biasa teman-teman ya Mairit Ya memang semuanya ada Mau diapakan Kita tinggal ngolah saja Kok gak mau kenapa ya Berkorban tenaga sedikit Daripada bengong-bengong ya Hitung-hitung Melatih kita Belajar masak gitu ya Oke teman-teman ini udah matang Tempenya Udah Jaring tepungnya ya Kita angkat Dan kita lanjutkan lagi Menggoreng tempe berikutnya ya Gorengan ini salah satu Menu buka puasa paling utama ya Di tempat saya teman-teman Pasti setiap hari Kita makan gorengan ya Apa itu tempe goreng Tahu goreng Ataupun bakuan Atau risol dan Lain-lainnya ya Teman-teman Pasti itu setiap hari Pengen deh makan Ini gorengan gitu Kalau enggak tuh kayaknya Ada yang kurang ya Teman-teman Pasti itu gak baik ya Jika setiap hari Makan gorengan dan tepung-tepungan gitu Bagusnya sih makan buah Dan sayuran ya Tapi Sudah terbiasa Makanan seperti ini Selalu ada di setiap Menu buka puasa Teman-teman Nah udah selesai goreng tempe Dan lontong pun Udah matang teman-teman ya Ini kita mau angkat Lontongnya Lontong alias buras ya Ini tanpa isi Tapi Enak banget gurih ya Menurut saya teman-teman Ini masih ngebul Panas ya Ini udah jam 5 sore Lebih jam 5 lebih Teman-teman Jadi mungkin lontongnya Nanti masih anget ya Saat kita makan Buka puasa gitu ya Teman-teman Tapi tidak apa-apalah Nah ini pelengkapnya Sambal kacang teman-teman Alhamdulillah Kita buka Hasil karya kita Alhamdulillah 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 ya teman-teman Kita nikmati Lontong hasil karya kita Dan juga gorengannya ya Alhamdulillah Kalau buka puasa itu Kalau masakan bikinan sendiri Itu rasanya nikmat Beda gitu ya Ada rasa bahagia Tersendiri ya Jika Makanan kita itu Disajikan untuk Keluarga tercinta Untuk buka puasa Teman-teman ya Dan pak suami pun Nambah lontongnya ya Padahal besar banget Lontongnya Alhamdulillah Bahagia banget teman-teman Meskipun masakan sederhana Tapi nikmatnya luar biasa Alhamdulillah teman-teman Ini makanan Meskipun murah meriah Sederhana Bentuknya juga gak karuan Tapi Denikmati sama keluarga saya Teman-teman ya Rasanya senang sekali ya Membuat makanan yang sederhana Tapi Keluarga tuh senang gitu ya Nah seperti itu ya Teman-teman menu saya Hari ini Untuk buka puasa saya Teman-teman ya Terima kasih semuanya Sudah menonton ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh